Eee... Eee... Kapan mau ngetesnya dari tadi Jogedan? Lagunya Mikail. Jelas gak? Jelas sama siapa sih? Jelas sama siapa sih? Kalau gak jelas pindah-pindah tutup yang sebelah. Satu lagi coba. Kalau itu lumayan jelas ya. Satu lagi coba. Jelas gak? Jelas sama siapa sih? Jelas. Lebih jelas gak? Jelas. Jelas banget. Jelas. Jelas. Apa tulisannya? Enggak jelas berarti. Jangan buang sampah. Bukan. Bukan. Kacau nih mata gue nih. Jelas. Coba. Coba. Pasti jelas gak? Papan. 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 Ini papan. Jelas bener. Tapi ini dapet kesini. Saya mau nanya ini apa. Oh apa? Oh bener-bener. Kalau dia bilang ini huruf apa? Baru. Ini kan ini apa? Papan. Kayaknya minusnya tertinggi tuh. Hah? Ini gue yang dibodoh-bodohin. Coba. 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 Oke. Ini tulisannya apa? Huruf-hurufnya apa? Gak keliatan. Mata lu jangan ditutup semua. Gitu gimana? Oke. Coba. Ada tulisan apa? Gak ada tulisan apa-apa nih. Kosong. Parah. Mata lu parah. Tuhan. Coba. Tuhan. Everything happens. Benar. Ada. 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 Wuh gua gak bisa belau jawabannya? Mata lu. Mata lu berarti mata. Mata lu harus cek. Ini. Cuma lu pakai handa mata. Oh bisa, cek manual bisa ya, gak harus ke dokter ya? Gak harus ke dokter, gitu aja Makanya, pasti Kinos ini sering menatap layar komputer Iya kan, di rumah ada komputer gak? Ada, ada kan? Makanya jangan sering ditatap Ini ada latihan, latihan untuk mengatasi ketika mata lelah Yang pertama itu kita harus memutar mata Mutar mata? Nah, coba latihan ya latihan Memutar mata, nah putar kedua bola mata ke atas dan ke samping beberapa kali Takut jaring Pak Bisa membuat otot mata lebih santai Ini dilakukan untuk latihan peregangan untuk otot mata Karena terlalu lama melihat ke depan Seperti melihat layar komputer Atau melihat handphone Gadget tuh yang lama-lama, fokus aja gini Gue sih gak terlalu banyak ngelihat ke komputer ya Mungkin gue kalau ngelihat Ini ada cewek ya? Sampai gitu gue Itu minus gak tuh? Itu pijak juga dengan telapak tangan Nah, ini cara baik Nah, enggak tangannya Oh, emang enggak aruh ya Pak? Telapak tangan kan ini? Gini, telapak tangan Pijat Gini nih Hei, Bapak tadi contohnya begini Makanya gue filmin itu apa-apa kumir nih? Ini ngucek nih Si Bapak Ini meledakkan mata lelah dan pedih Oh gini Dan pastikan mata bersih juga ya Iya, oh iya, gue mana bulu lata Bulu lata, bulu lata Nih, putar gini Gini, set langsung Apaan tuh? Latihan gitu di rumah ya Latihan ngomong apaan tuh Itu sebenernya Itu yang kiri mata akan lebih bagus ya Gimana lagi, gimana lagi caranya? Pejamkan mata Oke Dan berkedip Berkedip di dalam mata Ketika terpejam? Iya, iya, ketika tetap terpejam Ini cara mudah untuk mengistirahatkan mata sejenak Mak, kalau kayak gini tuh kesannya kayak cacingan ya, Pak? Gak, tuh Melihat benda-benda yang jauh Coba Coba, coba Wah, pesawat deh di atas Gak ada di situ Oh, nyambang Benda jauh Bentar Carilah tempat yang akan membuat mata berlatih Ya, jadi melihat benda-benda yang jauh itu bagus Untuk melatih mata Gue kalau lihat benda jauh masih bisa, Om Tapi kalau sudah suruh lihat tulisan jauh, nyerah gue Pak, ini ada yang bilang Karena kalau melihat tulisan dari jauh itu nyerah Itu berarti dia minus Tapi kalau dari deket Burem Berarti dia plus Aku juga begitu sih Jadi kalau melihat benda jauh sih masih oke lah Asalnya jangan jauhan sama Plus Ternyata mata itu bisa terserang stroke loh Biasanya stroke tuh di Badan Badan Eh, mata juga termasuk ya Stroke mata terjadi karena gangguan peredaran darah Sehingga jaringan mata tidak teralir darah Akibatnya pembulu darah pecah Stroke mata terjadi akibat tersumbatnya Pembulu darah retina Sehingga pasokan darah dari jantung ke mata Atau sebaliknya berkurang Dan semuanya ini penyakit bersifat merusak pembulu darah Stroke itu ya Seperti itu Jadi Kak, begitu juga kalau kita mengidap kolesterol yang tinggi Hipertensi dan gangguan bumbu lainnya Lalu tiba-tiba penglihatan gelap Itu harus langsung ke dokter kulitnya Dokter mata Jangan Jangan pernah menunda-nunda Kalau misalnya tiba-tiba black out Lebih baik mencegah daripada mengobati Betul Itu kan kalau masalah mata ya Ngeliat jauh kayaknya burung Ngeliat deket kayaknya burung Kalau umur juga ya Tapi kalau ada orang yang Oh iya 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 Nah itu berarti ada pengaruh syarafnya yang terganggu di daerah mata Kedutan Kedutan Kalau nggak emang matanya lelah juga Kan mata lelah suka gini Suka gitu-gitu Kedutan ya Kedutan ya Oh iya saya sering kedutan juga Nah kedutan sebelah kanan katanya Mau ngeliat yang baik-baik Sebelah kiri katanya mau dapet duit Yang kiri katanya sedih Iya ada yang bilang gitu Bener nggak sih itu Itu mitos Itu mitos Itu mitos Itu mitos Kalau gini Itu tidur Itu lo ngantuk Itu lo ngantuk Ya Tadi lo perasan soal yang kedutan ya Kedutan mata itu bener Ada mitosnya kan Bilangnya ada dapet ini-ini Coba kita telpon deh Tentang struk mata ya Kita baru denger kan Struk itu ada ternyata di mata juga Kita telpon dokter kita Kita tanya ya Halo 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 Pak RT ada Eh Pak dokter Halo Sama pagi dong Pagi Ini kita lagi ngomongin mata nih dokter Emang bener ya Ada struk mata katanya ya Ada Nah itu gimana tuh struk mata tuh dok Maksudnya gimana tuh Iya sama aja kan Struk bisa kena Jantung Betul Atau otak lah Struk otak Iya Di mata juga bisa Jadi pembuluh darah retina itu Kesumbet Kesumbet apa kesumbat dok Kesumbat Oh kesumbat Oke Itu biasanya terjadi Karena apa dok Biasanya orang ada Dengan risk factor Seperti Hipertensi Hipertensi Itu ciri-cirinya seperti Kolesterol tinggi Kolesterol tinggi juga ya Ciri-cirinya seperti apa Kalau misalnya Emang ini Mengalami struk mata gitu Seperti black out Salah satu diantaranya ya Penglihatannya 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 Di sesit Apa kelihatannya turun Turun Jadi dia lihat ke bawah gitu Terusnya Turun ke bawah Kabur Kabur Agak muram-muram gitu ya dok ya Males bisa sampai buta dia Oh bahaya itu bisa sampai buta ya Hal pertama Tindakan pertama yang harus dilakukan Ketika kita mengalami itu Gimana dok Memang susahnya dari luar tuh gak kelihatan Tidak merah Tidak sakit Cuman pasti mengeluh Penglihatannya Kabur Kabur Artinya menurun Kabur Iya 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 Dan itu berlangsung Terus menerus Apa sesekali Enggak seketika Oh seketika Mendadak Mendadak ya Serangan mendadak Terus mengeri juga ya Kalau misalnya Ada ciri-ciri seperti itu Tiba-tiba kabur pandangan Dan black Bahkan Hitam gitu Lebih baik langsung segera Ke dokter mata ya Jangan sampai ke Terang pijit gitu ya Karena itu Emergensi Sudah sering terjadi gak sih dok Stroke mata begini Sering Banyak juga dok ya Umurnya dok Mungkin Tiap hari Kita dapetin Oh ya ampun Di rumah sakit Saya ini Mungkin ada Tiap hari Oke range umurnya Yang biasanya Banyak menderita Stroke mata Umur berapa itu dok Kalau orang hipertensi Orang tua Kalau masih muda Jarang Jarang Tapi gak menutup Kemungkinan ya dok Bisa aja Betul Berarti emang Dengan Hipertensi Atau Hipertensi ya Bisa risiko Iya 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 Dok Ini Kita kan suka Tiba-tiba mata Kayak kedutan-kedutan gitu ya dok Gitu Di kanan di kiri Kalau mitosnya katanya Kalau di kanan dapat duit Kalau di kiri Ntar nangis gitu Itu bener Anterna stroke mata Bukan kan ya Enggak itu lain lagi Kedutan itu Bisa banyak Salah satu mungkin Kecapean bisa Kecapean Tapi sebenarnya gak ada Indikasi berbahaya Tidak hubungan dengan Enggak berbahaya Oh gak berbahaya ya Itu hal alami yang Sering terjadi Untuk kedutan itu Oke oke Dok Pertanyaan random nih Kalau buat Kayak saya Sama Om Andre nih Yang pakai kacamata Katanya kalau Dibiasakan untuk gak pakai kacamata Minusnya bisa berkurang Itu bener gak sih dok Tidak Tidak betul Tidak betul ya Tetap aja kalau minus Tidak akan berkurang Betul betul Kecuali Dia misalnya Minusnya Tidak tinggi Karena Kalau orang di atas 40 tahun Itu kan perlu kacamata Baca plus Nah itu yang saya pakai Sernok Jadi Kalau dia ada minus Dengan dia Bersia umur tinggi Mungkin baca gak perlu kacamata Tapi lihat jauh Tetap kabur Iya Karena minus ya Oke oke Itu cuma kayak melatih Fokus aja ya dok Kalau apa Tidak pakai kacamata Jadinya yang biasanya kabur Jadi makin lama Makin fokus aja ya dok Minusnya tapi gak berkurang Enggak juga ya Enggak Oke 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 Baik-baik dokter Kalau begitu Terima kasih penjelasannya dokter Terima kasih banyak Terima kasih banyak Gak juga Gak juga Gak juga Gak juga Gak juga Tapi menurut Menurut istri saya Kalau tenang mata Justru jangan dilepas Karena kalau dilepas Si mata ini Dia terus menyesuaikan Menyesuaikan Revisi-revisi terus Nah ngomong-ngomong dari mata Kita sekarang ke operasi plastik nih Soal mata juga tetap Iya makanya ada operasi Kalau orang tuh Kantung mata tuh Pasti pengennya dioperasi ya Kalau aku kan Dilangin Operasi dihilangin Dilangin Dilangin kan Makin lama kan umur Kadang-kadang Kantung mata makin lebar Apalagi kalau gak Kurang tidur Kantung mata Saya kan termasuk The Cindul Eyes Cindul Eyes Kantung mata ini cukup besar Jadi ternyata di Korea ini Ada booming namanya Trend TKM Apa tuh? Trend kantung mata Itu apanya TKI Pak? Kalau TKI ya Trend kantung Itu Kantung mata yang sedang Digilai-gilai Bernama Eye Gyo Sal Atau diartikan Eye Smiles Atau mata yang tersenyum Jadi kalau kita biasanya Ngilangin kantung mata Justru kalau di Korea Di Korea Selatan Itu lagi trend Bikin kantung mata Serius? Enggak juga Itu tadi Bapak Dokter Kalau ini bener Pak Bener-bener Saya suka kebawa Saya suka kebawa tuh Kalau udah utar Gak bener itu Gak bener Oke Jadi gak heran ya Kalau wanita Korea Yang ingin memiliki Eye Smile ini Karena menunjukkan kesan polos Cute dan awet muda Jadi malah disengaja Iya berarti Bapak kalau pergi ke Korea Orang-orang atau cewek-cewek Pengen Aduh pengen kematin I smile banget Bapak kantung semua Bapak kantung semua Bapak kantung semua Bapak kantung semua Saya memang kantung mata Memiliki efek polos dan cute Aduh Korea emang out of the box ya Orang pada ngilangin Ini pengen keluar Pengen malah dibikin Jadi memang banyak banget Wanita-wanita Korea disana Yang rela untuk dioperasi plastik Agar dia memiliki kantung mata Yang lebih besar Biasanya Pernah denger celak Celak itu kayak eyeliner Eyeliner bawah Bapak tau banget Gue emang gak tau pak Ya Gino Soal celak itu kan gue ahlinya Ahlin nyari celak Celak-celak kan Celak Manfaatnya ternyata positif Makanya gue suka bilang Ini orang kok cowok-cowok pakai celak mata Sebenarnya Ada manfaatnya Ada manfaatnya Jadi celak yang asli itu Berasal dari batu Ismit Yang dari Persia It's meat Batu Ismit ini yang terbaik Cirinya memiliki butiran halus Yang berkilauan Dan bersih tanpa kotoran Jadi celak mata ini dipercaya memiliki fungsi Untuk memperkuat penglihatan Dan menjernihkan mata Dia mengeluarkan kotoran justru ya Kalau pakai celak itu ya Cara pakenya tinggal digosokkan terus Jamin tahan lama nih Iya Benar Dan bisa melentikan bulu mata Bisa melentikan bulu mata Eh butuh mata Matanya Bulu matanya Gimana Mata centilnya mana Mata centilnya Tidak Yang orang Orang Korea Hmm Orang Korea Enggak aku orang Bintang Ternyata Macem-macem Asalnya bukan Cuma dari Apa Dari item-item yang batu tadi Ada juga yang Berasal dari Hazelnut Atau almond Wih minyak biji lainnya Keren ya Ternyata celak itu pernah digunakan oleh Cleopatra Karena kalau kita lihat Cleopatra itu Memang pasti dia itu Matanya itu hitam Simbolis kecantikan Simbolis kecantikan Benar banget Ini ada khasiatnya juga Estetika dari bahan alami Dan sejak 3500 tahun yang lalu Gadis-gadis Mesir Menggunakan celak untuk mempercantik mata Dan alis mereka Oh gitu Berarti kalau melihat cowok pakai celak itu Bukan berarti dia Apa-apa Mungkin pengobatan Tapi mungkin celaknya yang memang Celak alami itu Bukan celak yang sekarang Ada kan kecel eyeliner Setelah macam Itu eyeliner celak juga sebetulnya Termasuk Itu kan namanya celak juga kan Dipakai di sini Cuma yang kita maksud adalah Celak yang alami Yang dari bahan-bahan alami Biji almond Oh gitu Pernah nggak lu lagi-lagi Maka-maka celak gitu Tiba-tiba hooker Kenapa Lu kan Lu kan Makanya Ginos Thank you ya Udah ke sini ya Udah di pagi-pagi Gue seneng banget Seru jadi keneternya Lebih apa ya Emang Lebih seger gitu Kayaknya Udah lupa Udah-udah nggak lihat Pertua gue di rumah Coy-coy jangan Salam buat Gina ya Salam buat Pertua juga di rumah Terima kasih Terus buat pagi-pagi Amin Amin Nanti kita balik lagi Pastinya ya Ada tips Oke Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!